Sejatinya, sebuah cinta yang tulus tidaklah memandang fisik. Cinta adalah perkara hati yang tidak bisa dijelaskan lewat logika. Apabila kamu mencintai seseorang, menerima dia apa adanya. Seperti pasangan Rohman 39 tahun dan Jalminah 39 tahun, di mana Rohman memiliki tubuh yang tidak sempurna, sementara sang istri memiliki tubuh yang sempurna. Pasangan suami istri ini sudah kurang lebih 10 tahun berumah tangga, bahkan sudah dikaruniai satu putri yang cantik. Profisi dari Rohman adalah pengamen di Banten Lama, itu juga setiap malam Jumat, Sabtu, dan Minggu, sementara istri Rohman berbisnis online. Saat ini, pasangan suami istri ini beralamat di Kelurahan Suralaya, tepatnya di lingkungan Jelawai RT3 RW4, Kecamatan Pulau Merak, Kota Celugon. Lugas TV berkesempatan pasangan tersebut untuk menceritakan pengalaman selama berumah tangga, agar memberikan inspirasi untuk sahabat Lugas TV. Kita sambut podcast Bincang-Bincang Lugas TV dengan host Badya Sinaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lugas TV, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Pak Belakon, dari Studio 1 Lugas TV Kirgon, Banten, dalam acara podcast spesial Lugas TV, yang kali ini menghadirkan narasumber Pak Rohman dan Ibu Jalminah, pasangan suami istri. Dengan tema, Kekuatan Cinta Pasangan Suami Istri, perbedaan risik bukan suatu hal. Sama-sama ke sini, agar tidak penasaran, mari kita langsungkan asal ini, tentunya asal ini dipandu langsung oleh host senior kita. Inilah dia, Bang Badya Sinaga. Oke, sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, luar biasa, soal hari ini, bagi saya ini suatu inspirasi hidup buat sahabat Lugas TV, dimana narasumber kita kali ini, ini sudah berapa bulan yang lalu saya coba komunikasi dengan salah satu keluarga narasumber kita, namun karena belum tersedia waktu, apa pandemik lah pada saat itu ya, lalu beberapa hari ini berkomunikasi, sahabat Lugas TV mau saya sampaikan, ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan ini sudah saya komunikasi sama narasumber, untuk bisa berbagi, berbagi kehidupan di dalam rumah tangga, karena bagi saya, ini sangat diluar logika, namun faktanya mereka sampai saat ini 10 tahun lebih, sudah membina rumah tangga, dan dikarunai seorang putri yang cantik, kita siapa narasumber kita, Kang Rohman, apa kabar Kang, selamat sore? Alhamdulillah, baik, tinggi amat Kang, oke, di samping Kang Rohman juga ada istri yang setia, Ibu Jalmina, atau saya panggil di bantet ini Tete ya, Tete Jalmina, apa soalnya Bu? Tete? Baik. Oh baik, oke, sahabat Lugas TV karena waktu berjalan terus, silahkan Kang Rohman menyapa sahabat Lugas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dari saya Rohman dari Serang Banten. Oh luar biasa, boleh Tete, siapa Tete, sahabat Lugas TV? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dari saya Jalmina. Oke, ya luar biasa, yang dari Badia Senaga dan Lugas TV tentunya dari redaksi ya, sudah berapa lama membina rumah tangga Kang? Silahkan Kang Rohman. Kurang lebih 10 tahun. 10 tahun ya? Iya. Oke. Pertama sekali, Kang Rohman menaruh hati kepada mantan pacar yang saat ini istri, di mana mengutarakannya? Melalui Meksoska, mungkin zaman 10 tahun yang lalu? Belum begitu lah. Di mana? Persisnya di mana, Kang Rohman? Oke, saya buka. Mudah-mudahan hari ini, mendapatkan kebarokahan untuk istri saya dan anak saya. Amin, amin. Saya buka kisah saya, dari masa, waktu, saya ketemu dengan Jalmina. waktu itu hanya lewat HP, cuma kutak-kutak-kutak-kutak nomor doang. Gitu. Hanya kutak-kutak-kutak nomor doang, tapi saya menaruh ambisi dulu. Ambisi? Iya. Oke. Bukan berarti istilah kata-kata orang zaman sekarang, lelakilah yang menemukan perempuan, tapi bukan perempuan yang menemukan laki-laki. Tapi bagi saya, perempuan yang menemukan laki-laki. Karena apa? Dia yang dikhawatirkan, takutnya, kalau laki-laki menemukan perempuan, takut terjadi yang gak diinginkan di jalan. Maksud saya yang tertentu, jadi saya kasih alamat istri saya untuk menemui saya di tempat saya, di rumah saya. Waktu itu, Pak. Tapi syukur Alhamdulillah, sampai dia, sampai tujuan, sampai tempat rumah saya. Waktu itu, dia belum tahu wujud asli istri saya. Kena tibu-tibu dikit ini, Pak. Wujud asli saya. Gitu. Tapi saya, mengutarakan sama dia, dengan ikhlas. Artinya, kata saya, siap apa enggaknya, ya tergantung dia. Tapi kalau bagi saya, ya, siap. Kata saya kan gitu. Nah, pas waktu itu, dia siap. Kata saya, gimana kalau urusan dengan orang tua ataupun keluarga? Nah, dengan istri jawab, ya, itu mah katanya, kalau urusan jodoh, bukanlah dari keluarga, kata dia. Urusan jodoh, dari diri kita sendiri, ataupun, kembali lagi kepada Allah. Gitu. Kata saya, udah, jalan. sahabat Lugas TV berawal dari otak-atik HP, ya. Boleh tahu enggak, sahabat Lugas TV nomor itu masih aktif enggak sampai saat ini? Ilang HPnya. Aduh, luar biasa. Itu dia. Walaupun yang menghubungkan ada nomor HP, namun kesetiaan sampai saat ini, Kang, luar biasa. Oke, menarik sahabat Lugas TV sudah diungkapkan pertama sekali, bahwa boleh dikatakan tanda kutip, tipu-tipu dikit lah. Artinya, wujud aslinya belum dikasih tahu. Belum. Belum ya, Kang, wah luar biasa. Oke, Kang, sahabat Lugas TV ingin tahu nih, berbagi pengalaman. Kang Rohman, mohon maaf, keadaan tubuh yang tidak normal saat ini, sejak lahir atau usia berapa gitu? Dari lahir, pak. Dari lahir. Oke. Oh, luar biasa. Oke, ini mungkin pertanyaan ke Teteh ini ya. Oke, Teteh. Teteh Jalmina, sebelum berumah tangga, dengan Kang Rohman nih, pernah saya dapat informasi, pernah berumah tangga, diceritakan kepada sahabat Lugas TV dong, apakah itu cerai ninggal, atau seperti apa? Silahkan, Cerai ninggal, pak. Begitu, udah meninggal tahun 2011, tahun 2013 itu, saya udah kenal sama Bapak Rohman, satu bulan langsung, mengunangan, langsung lamaran, langsung. Satu bulan? Iya. Wow, luar biasa, satu bulan. Tati kan Rohman ngatakan, Teteh, itu kan waktu kenalan lewat HP itu, belum mengenai fisik, belum kenal fisik. Pada saat lihat fisiknya, di dalam hati, Teteh apa yang ada? Ya, saya cuma kenalnya pak, ambil suaranya aja ya. Wah, suaranya, suaranya gitu ya. Ini paling ya, orangnya gitu ya, agar tengah gitu ya. Baik gitu ya pak ya. Udah gitu, saya disuruh ke rumahnya itu, sama temannya dia. Gitu, nggak sendirian gitu. Oke, jadi artinya ketemu pada saat itu, sudah melihat fisiknya, butuh waktu berapa lama ini, untuk menerima, ajakan daripada Kang Rohman? Butuh dua minggu pak. Dua minggu. Di dalam dua minggu ini, nggak adakah bisik-bisik, sama tetangga, keluarga, gini-gini ini ada nggak? Untuk mencoba-coba untuk ini. Kalau itu ada pak, sama kakak sendiri, armahum ya pak ya, armahum suaminya Ibu Nina ya. Kamu mau nikah sama itu, kamu katanya ya, mau dikasih makan apa gitu, kamu nggak malu sama, mantan-mantan pacar kamu, udah gagal ya, udah katanya. Mungkin ini udah nasibnya, udah jodohnya, saya terima tulus gitu ya. Awalnya. Poinnya sudah jodoh? Sudah jodoh. Butuh waktu dua minggu? Iya. Banyak tentunya yang melarang lah, bahasanya gitu ya. Kang Rohman, profesi sebagai pengamen atau dipanggil-panggil di suatu acara? Menyanyilah. Informasi ke Banten Lama, kenapa memilih di sana kan? Ya saya, dari, sebenarnya saya bukan pengamen Pak. Oke, siap Pak. Terbuka ya. Sebenarnya saya hanya cuman pengemis jalan. Pengemis jalanan, luar biasa. Sahabat Luka TV. Di Banten, Masjid Agung. Gitu. Selama waktu itu, pas lagi ngandung anak saya, yang perempuan ini. pas lagi umuran 6 bulan ya, ya Maya. 6 bulan, tinggal di Banten. Oh ya, di Banten. Iya. Nah, pas itu saya nggak punya penghasilan. Nah, saya mau pengen berusaha, pengen berusaha menyenangkan istri, dan pengen bisa menyelamatkan kandungan anak saya. Gitu. jadi, Alhamdulillah, sampai sekarang, perjuangan saya, bagi saya, ya Alhamdulillah, saya udah dikarunia anak, bagi saya, ya udah lebih dari cukup lah. Kalau masalah harta cukup, emang nggak punya. Oke. Kang Rohman, di dalam keluarga anak keberapa? Anak ketujuh, Pak. Dari? Jujur, saya anak kebarat. Anak kembar? Kembar. Anak kembar. Anak kembar. Jadi, namanya Rohman dan Rohim. Rohman dan Rohim? Iya. Untuk saat ini, posisi Kang Rohim? Di serang, Pak. Normal? Alhamdulillah, seperti Bapak, normal fisik. Sempurna. Fisik ada. Wow. Tapi saya dari baik begini, gitu. Dalam proses perjalanan, kembar, Kang Rohman sama Kang Rohim, di dalam hati ada rasa ibah, iri, atau seperti apa? Alhamdulillah, nggak ada. Wow. Nggak. Karena, saya semenjak sebelum sama istri saya, waktu saya bujang, sebenarnya, jujur, saya hanya tulang punggung keluarga, Pak. Tulang punggung keluarga. Iya. Karena tiada orang tua. Karena tidak, bentuk tulang punggungnya, tetap melakukan yang tadi itu, pergi ke tempat perjalanan, gitu ya. Iya, Pak. Jadi, waktu itu, saya, orang tua, hanya tani, nggak bisa apa-apa. Gitu ya. Dan, adik kakek, adik kakak saya, masih sekolah. Tapi, jujur, saya nggak bersekolah. Nggak sekolah, dan, nggak di sekolah-in. Artinya, dari, penyayang pendidikan, nggak ada sama sekali? Nggak ada, Pak. Gitu. Jadi, di situ, saya, merasa, melihat, tetangga, dan, yang lain-lain, Mempunyai, seperti, kecita-cita, kayak misalnya, anak-anaknya pada, lulus sekolah, gitu. Jadi, kepengen saya, bagi saya, ya, cukup saya aja yang nggak sekolah, yang penting, adik kakak saya, jangan putus dari pelajaran. Gitu. Makanya, Alhamdulillah, sampai lulus SMP, US SMA, gitu, Pak. Jadi, saya, dari dulu, saya nggak mau nusahin orang tua. Wow. Luar biasa, sahabat Nugas TV. Menjadi tulang punggung, tulang punggung, di keluarga, orang tua, yang punya, saudara, kurang lebih tujuh. Dan, Kang Rohman, adalah kembar. Lalu, sampai sejauh ini, rata-rata, penghasilan, yang didapat, ke Banten Lama, bisa disampaikan, ke sahabat Nugas TV. Ya, kalau penghasilan, Bapak, nggak, nggak menentu, tapi rata-rata, rata-rata. Ya, kadang-kadang, ya, Alhamdulillah, rejeki ada, gitu, saya, kadang-kadang, Sabtu Minggu, nggak pulang, ya, kadang-kadang, bawa, buat, untuk di rumah, buat anak dan istri. Disyukurin. Alhamdulillah. Disyukurin. Alhamdulillah. Ya, kadang-kadang, dapat 500, gitu, Pak. Gitu. Sabtu Minggu, Kang Rohman, menjadi tulang punggung, lagi-lagi, saya kembalikan. Ketiga, Kang Rohman memutuskan untuk berumah tangga, menjadi tulang punggung. Tentunya, pihak keluarga dari Kang Rohman, ada nilai bahagia, dicampur, sedih, karena tidak ada lagi yang akan membantu, untuk biaya-biaya hidup. Sebelum saya nikah, makanya saya kepengen nikah, karena bagi saya, sudah cukup lepas tulang punggung, karena yang lain, sudah pada kerja, sudah pada lulus. Luar biasa. Jadi, bikin saya lah, tinggal saya sendiri, pengen istilahnya, membenahi diri, supaya jadi orang. artinya, ya, supaya ada yang ngebing-bing saya, ada yang mengurus saya, gitu Pak. Tapi, makanya saya kepengen punya istri. Jujur, sebenarnya, saya hanya sebuah tantangan doang. Tantangan. Saya punya istri itu. Tantangan. Nih, saya terbuka ya. Waktu itu, banyak yang menantang, banyak yang menggoda, yang memuji saya. Artinya, siapa sih, yang mau katanya. Orang yang kayak gitu. Artinya, ke Kang Roman? Iya. Kang Roman mendengar sendiri gitu. Bahkan dari orang lain gitu. Di depan saya. Siapa yang mau sama kamu, Roman? Kayak gitu, Pak. Gitu. Wow. Iya. Dan ada, satu mamang, mamang saya. Gitu. Mamang saya, nantang. Kalau kamu, bener-bener, ada yang mau sama kamu, ataupun ada yang mau menikah sama kamu, saya sumbang kambing satu. Oh. Tapi berkahnya apa? Gak ada. Gak ada. Sampai sekarang. Oke. Luar biasa. Artinya itu pengalaman. Pengalaman. Ishak daripada Kang Roman. Dengan keadaan seperti ini, tentunya, ada keluarga, teman, teman sepermainan, sebaya mengatakan, Allah, kamu akan bujang lapuk lah. Benar. Gak ada yang nyangka kalau saya punya istri, itu dia gitu. Wow. Gak ada yang nyangka. Kang Roman, 10 tahun berumah tangga sama Teteh Jalmina. Trik apa yang dilakukan Kang Roman? Karena tentunya gak ada yang sempurna yang berumah tangga. Iya. Apa yang jelaskan Kang Roman sama Teteh untuk sampai sejauh ini awet? bertengkaran pasti ada. Kalau masalah bertengkaran ada. Cuman, bagi saya namanya rumah tangga, pikir saya wajar yang namanya rumah tangga, pasti ada ributnya, dan ada salah pahamnya. Tapi, bagi saya, saya gak mau, kalau misalnya ada kesalahpaham, jangan sampai tetangga, ataupun saudara sendiri, yang mendengarkan. luar biasa. Artinya, apapun itu, 10 tahun, saat ini masih awet sama Teteh. Kembali ke Teteh Jalmina. 10 tahun. Tentunya, bertengkaran itu pasti ada. Ada. Ketika Kang Roman datang, dengan membawa apa adanya, sebagai istri, kebutuhan banyak, apakah Teteh tiba-tiba spontanitas memarahi, atau apa, apa sambutan dari Teteh, ketika Kang Roman pulang dari, berkelana lah, bahasa seperti itu. Gak ada, kemarahan, gak ada apa-apa. Jadi, yang, tahu saya itu, yang di bawah suami saya itu, saat itu, itulah redikin. Itulah redikin. Disukuhin. Itu disukuhin. Sampai 10 tahun ini. Sampai 10 tahun. Cinta banget sama Kang Roman? Cinta, Pak. Kalau cinta, gak punya anak. Oke. Luar biasa. Oke, selesai kembali ke Kang Roman. Sebesar apa cinta Kang Roman kepada sang istri? Ketika Kang Roman 2-3 hari meninggalkan, adakah rasa kecemburuan itu muncul di dalam hati Kang Roman? Ya, kalau cemburu mah pasti ada, kalau cemburu mah ada gitu. Tapi saya, pernah terjadi, ya, dengan istri saya, tapi saya, gak memarahin dia. Gak. Gak memarahin dia, apalagi ngebentak. Oke. Kang Roman manggil istri apa? Mama. Mama. Kalau istri manggil, ayah. Ayah. Boleh? Teteh berdiri. Teteh berdiri. Silahkan Kang Roman. Kecup. Kenengnya, buat sahabat Lugas TV lihat. Selamat. Selamat. Lugas TV, kenapa kita angkat ini, di mana, fakta di pengadilan agama ini, banyak pengajuan perceraian, di beberapa provinsi, bahkan di Banten. Meningkat. Artinya, mengajukan perceraian, karena tidak ada, kecocokan, bahasa seperti ini. Iya. Inilah sebagai inspirasi, kepada sahabat Lugas TV. Menerima kekurangan pasangan itu, sangat penting. 10 tahun. Dan menghasilkan putri yang, sangat cantik. Luar biasa. Seandainya, sahabat Lugas TV menonton, Kang Roman. Dan terharu, karena melihat kondisi, Kang Roman, pencarian yang tidak menetap lah ya. Pendapatan yang tidak menetap. Bolehkah, sahabat Lugas TV, meminta nomor rekening? Adakah nomor rekening yang kita? Ada. Boleh? Disebutin, teh? Dengan, Oh, enggak apal, ya? Nanti, Oke, sahabat Lugas TV, jika, merasa, terharu, ya, merasa terharu, dan terbeban, dan berbagi rejeki, kepada pasangan, narasumber kita kali ini, silahkan nanti, nomor, dibawa ini, atas nama, dan rekeningnya, langsung, ke beliau, berbagi. Bagi saya, tidak persoalan. Oke, untuk yang terakhir, silahkan memberikan inspirasi, kepada sahabat, Lugas TV, Kang Rohmat. Alhamdulillah Pak, saya punya suami, dia pun kayak gini, mencintai tulus, apa adanya, seperti itu, bukan apa adanya? Iya. Luar biasa. Ada tambahan, Kang Rohmat? Apa sama, seperti tete? Sama. Wah, luar biasa. Oke, sahabat Lugas TV, inspirasi ini, edukasi ini, tentunya, hanya, tidak berapa, lama waktunya, karena apa? Luar biasa, saya terharu, Kang Rohmat ini, tidak ada pendidikan, artinya, tidak menilam, dunia pendidikan. pertanyaan yang kita berikan, dia apa adanya? Apa ada yang diungkapkan? Tentunya, tidak berotorika. Luar biasa. Kang Rohmat, dari Lugas TV, memberikan sesuatu, jangan dilihat besarnya, tapi ketulusan hati kami, memberikan kepada Kang Rohmat, kita dapat bermanfaat. Kepada seniman, Kota Celegon, Mameyai, dan juga keluarga besar Lugas TV, silakan, Mama menyampaikan. Ya, Kang Rohmat. Kang Rohmat. Terima kasih telah menonton Oke sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada Terima kasih bincang-bincang kami sore hari ini Menghadirkan Kang Rohman dengan istrinya Luar biasa Perjuangan hidup mengalami cacat disabilitas kurang sempurna Nami semangat hidupnya Penuh ejekan di masa remaja tentunya Bahkan dari mamang keluarga dekatnya Tidak akan kamu dapat jodoh Namun dengan semangat yang dimiliki Kang Rohman Dia mampu menunjukkan kepada dunia Bahwa Tuhan mengirimkan sosok Tetes Jalmina Menjadi pendamping hidupnya sampai saat ini Kurang lebih 10 tahun dan dikaruniakan seorang putri yang cantik Untuk inti sari Saya serahkan kepada Pak Blakon Terima kasih Bang Badia Senaga Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada Sudah kita dengar Sama-sama perbincangan dengan narasumber kita Semoga semua menjadi manfaat atau inspirasi buat kita semua Disi Pak Blakon menangkap beberapa benang merah Cinta Hanya Maksud saya Cinta Banyak anak cucu Adam Tahu tentang cinta Bahkan mengalaminya Cinta Banyak yang bahagia dan menderita Karenanya Bahkan menyalahkan cinta itu sendiri Berisik yang sempurna Kadang menyakiti Kalau enggak cinta Enggak punya anak Namun Terkadang ada yang punya anak Tanpa cinta Yang terakhir Namun Untuk cinta pasturi Hari ini Mungkin cintanya Cinta Sejati Menyintai Apa adanya Bukan Ada Apa Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih.